Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue pukis dari ubi oranye selain tampilan warnanya yang cantik kue pukis ini memiliki tekstur yang lembut, empuk dan juga lentur dan ini bisa bertahan sampai keesokan harinya selain enak dikonsumsi sendiri kue pukis ini juga sangat cocok untuk ide jualan nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat lelehkan 50 gram margarin disini saya lelehkan dengan cara saya tim angkat kemudian kita dinginkan nanti baru kita gunakan kita kukus ubi oranye yang sudah kita bersihkan dan kita potong-potong kecil supaya cepat matangnya setelah dirasa ubi oranye yang kita kukus matang dan kita cek sudah empuk kita bisa mengangkatnya haluskan 150 gram ubi oranye kukus yang sudah dingin disini akan saya haluskan dengan menggunakan blender untuk memudahkan memblender tambahkan 100 ml santan ubi oranye kukus sudah selesai dihaluskan dan ini siap untuk digunakan siapkan wadah dan masukkan 150 gram gula pasir 1 butir telur 1,4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk kita mixer sekedar gula larut setelah dirasa gula mulai larut kita hentikan mixer tambahkan 1 sendok teh ragi instan disini saya menggunakan vermi pan dan jangan lupa pastikan bahwa ragi instan yang kita gunakan betul-betul dalam keadaan aktif saya tambahkan juga 30 gram susu bubuk kita mixer sebentar sampai susu bubuk dan vermi pan bercampur dengan adonan masukkan 250 gram tepung terigu disini saya menggunakan campuran 200 gram tepung terigu protein sedang dan 50 gram tepung terigu protein tinggi masukkan tepung terigu dengan menggunakan bantuan ayakan supaya tepung terigu yang bergerindel atau bergumpal tidak ikut masuk dalam adonan masukkan juga ubi oranye kukus yang sudah kita haluskan sebelumnya tambahkan 300 ml santan aduk-aduk sebentar adonan dengan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya tepung tidak berhamburan ketika dimixer nanti selanjutnya mixer adonan sampai semua bahan tercampur rata setelah adonan agak bercampur kita masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan dan sudah kita dinginkan kita lanjutkan memixer adonan atau mengadu adonan sampai semua bahan betul-betul tercampur rata lanjutkan mengadu dengan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata tidak ada tepung yang bergerindel maupun tepung yang mengendap pada dasar adonan selanjutnya kita tutup adonan kemudian kita akan diamkan sampai mengembang sempurna untuk lama waktu mendiamkan tergantung pada suhu di daerah kalian masing-masing setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan adonan sudah mengembang ditandai dengan adonan naik dan berbuih selanjutnya kita aduk adonan menggunakan spatula untuk membuang gas yang terbentuk pada adonan kita pindahkan adonan ke dalam wadah yang bermulut untuk memudahkan kita menuang ke cetakan nanti olesi cetakan yang sudah dipanaskan dengan margarin tipis-tipis saja untuk pengolesan margarin ini dilakukan ketika awal pemanggangan untuk pemanggangan kedua dan selanjutnya tidak perlu dioles jangan lupa adonan selalu diaduk sebelum dituang ke dalam cetakan tuang adonan tidak sampai penuh ke dalam cetakan karena nanti akan mengembang ketika dipanggang tutup cetakan kemudian panggang kurang lebih 10 menit dengan api sedang cenderung kecil setelah kurang lebih 10 menit dipanggang kita cek kue ketika kue permukaannya sudah kesat dan bagian kulitnya sudah berwarna kecoklatan ini artinya kue sudah matang dan siap untuk diangkat supaya kue tidak cepat gosong kita kecilkan api kemudian kita balik seluruh kue baru kita angkat nanti selanjutnya kita bisa mengangkat kue pukis yang sudah matang dengan tenang tanpa takut kue pukis akan gosong dan inilah pukis yang dihasilkan aromanya tercium harum nah ketika digerakkan seperti ini ya terasa sekali kalau pukis ini lentur dan juga empuk nah ketika ditekan-tekan terasa empuknya dan ketika dipotong seperti ini semakin terasa kalau pukis ini memang betul-betul empuk dan lembut tekstur seratnya sangat halus permukaan kulitnya juga terasa lembab tidak garing bismillah hmm rasanya betul-betul enak teman-teman ya terasa gurih dan beraroma harum empuk dan juga lembut selain rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut kue pukis ini juga memiliki tampilan warna yang cantik yaitu warna dari ubi oranye cocok sekali untuk ide jualan dan isian snack box yang insya Allah laris manis terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati